Selamat datang di channel Berajarnesia Kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran kita tentang membuat name tag Tapi berbeda, kali ini kita akan membuatkan dengan versi pektornya Yaitu menggunakan InScape Tampilannya seperti ini Teman-teman silahkan bagi yang mau silahkan abiskan di komentar Bagaimana caranya, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, langkah pertama teman-teman silahkan buat dulu page Seperti ini kita masuk dokumen properties ya File dokumen properties Silahkan nanti di printnya boleh dalam mode landscape atau mode portrait Disini admin biasa menggunakan portrait dengan satuan cm Dengan disini sudah ada ya Kertasnya kertas 4 Lalu di setting Ada snapnya juga Untuk snap sendiri Bisa di drag Di sebelah kiri Nanti teman-teman di kosongkan saja Supaya nanti tidak terlalu otomatis ya Menurut admin Juga mengganggu Oke Kalau sudah teman-teman disini bisa dilihat Apa yang saya ketik Atau yang saya lakukan Teman-teman bisa diikuti untuk tutorialnya Oke, selanjutnya Kita buat rectangle tool Disini saya menggunakan ukuran 88 cm Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan ukuran sesuai dari ukuran gantungan lemteg atau wadahnya ya Ini saya menggunakan 88 cm ke 55 cm Oke, kalau sudah teman-teman kita buat dulu seperti ini Disini kita tumpulkan untuk bagian belakangnya Kira-kira seperti itu Kalau sudah diduplikat dulu Ini jaga-jaga Kalau terjadi kesalahan atau apapun itu Kita punya backupnya Setelah itu Bagian ini Kita hilangkan untuk fillnya Dan kita munculkan untuk stroke-nya Atau outline-nya Oke Kalau sudah teman-teman Kita buat lipatannya ya Caranya Kita bisa membuat rectangle tool Seperti ini Sebenarnya Banyak caranya Tetapi Yang akan outline lakukan Caranya seperti ini Kita perkecil dulu Kira-kira sampai sini Setelah itu Silahkan Kita rotasikan ya Caranya teman-teman Tinggal di klik saja Dua kali Ya Bisa kita rotasikan Seperti ini Setelah dirotasikan Kita bisa diduplikat dulu Setelah itu Menggunakan ctrl D ya Lalu di flip ya Seperti itu Kalau sudah di flip Kita ukurkan saja dulu Untuk ukurannya Kira-kira Teman-teman ingin Kemiringannya Berapa Atau bagaimana Bisa disesuaikan dulu ya Kebetulan di tutorial ini Kemiringannya Kira-kira Sampai sini Oke Kalau sudah Teman-teman Emang untuk In-scape sendiri ya Areanya disini Untuk fill dan outline Pengaturannya Enaknya menggunakannya Layar yang besar ya Oke Kalau sudah Teman-teman Kita buat Satu buah Garis lurus Seperti ini Garis lurus Kalau sudah Kita Naikkan ke atas Sampai Memotong ya Disini Bisa dilihat Teman-teman Garisnya harus sampai Memotong Nanti Bentuknya Dibuat Untuk Lebih rata Istilahnya Jadi Bentuknya Lebih Bisa Lurus Untuk bagian Bawahnya Oke Kalau sudah Sekarang Kita Buat dulu ya Satu persatu Yang ini kita duplikat dulu Kontrol Jadi kita punya Dua Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Pilih Yang ini Lalu Pilih Pad Ada Division Oke Oh sorry Ketinggalan Pilih Lalu Pilih Pad Dan Division Otomatis Ini jadi Terpotong Untuk bagian Bawahnya Lakukan Hal yang sama Juga Untuk Yang sebelah Kiri ya Kita Pilih Pad Lalu Dipilih Dengan Keduanya Garis Untuk Memotong Yang tadi Pilih Pad Lalu Dipision Oke Kita sudah Punya Dua Buah Garis Ya Disini Supaya Kelihatan Kita beri Saja dulu Warna Abu-abu Sebelum Nanti Diberikan Warna Gredasinya Oke Seperti ini Kira-kira Tentu Dengan Perataan Bawah Bisa Ditekan B Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Bisa Dihilangkan Untuk Outland Ya Seperti itu Dan Untuk Bagian Bawahnya Disini Kita Isikan Saja Warna Hitam Dan Untuk Outland Kita Bisa Hilangkan Saja Oke Sekarang Tinggal Kita Masukkan Membuat Gradasi Untuk Gradasi Admin Sudah Siapkan Lengkap Dengan Icon Disini Ya Ini Untuk Icon Dan Gradasi Sengaja Disiapkan Untuk Supaya Mempermudah Juga Sekarang Kita Tidak Bertele Tele Oke Kita Pastikan Saja Oke Ini Adalah Palet Warnanya Warna Biru Hijau Dan Hijau Tua Teman Teman Sebenarnya Bisa Juga Membuat Ini Tanpa Palet Jadi Bisa Menggunakan Explorer Sendiri Berhubung Disini Adalah Tutorial Jadi Kita Jangan Membuang Waktu Kita Bisa Menggunakan Objek Lalu Ada Fill And Stroke Disini Atau Outland Dan Kita Bisa Pilih Gradasi Seperti Itu Nanti Dipilih Tool Gradasi Sebelah Kiri Disini Kita Pilih Saja Seperti Ini Dan Untuk Oppositing Kita Naikkan Disini Bisa Dipilih Teman Teman Untuk Warna Hijau Atau Untuk Warna Birunya Juga Kita Bisa Sesuaikan Seperti Itu Untuk Gradasi Yang Lain Juga Yang Ini Teman Teman Juga Bisa Disuaikan Kalau Ingin Merubah Warna Kita Bisa Masuk Di Mode HSL Menurut Hue Oke Seperti Ini Bisa Di Explore Sendiri Supaya Lebih Cepat Admin Menggunakan Palet Caranya Seperti Yang Tadi Kita Gunakan Dulu Gradasi Yang Dipilih Yang Ini Gunakan Airdropper Lalu Pilih Di Bagian Atas Oke Kita Coba Lagi Yang Ini Dipilih Pilih Airdropper Pilih Warna Hijau Selanjutnya Yang Ini Juga Sama Airdropper Kembali Lalu Pilih Warna Hijau Oke Kalau Sudah Teman Teman Kita Buat Yang Ini Yang Sebelahnya Lagi Warnanya Warna Biru Saja Menggunakan Gradasi Seperti Ini Teman Teman Bisa Dipilih Saja Langsung Atau Dipilih Salah Satu Seperti Ini Untuk Membuatnya Bisa Diklik Tambah Dan Diklik Pilih Airdropper Lalu Pilih Warna Biru Oke Sudah Kita Sesuaikan Dulu Warnanya Dan Yang Untuk Bagian Bawahnya Bagian Bawahnya Teman Teman Kita Pilih Warna Birunya Lebih Tua Disini Kebetulan Untuk Warna Gradasi Itu Akan Saling Mengisi Jadi Maksudnya Apa Harus Dari Warna Membuat Gradasi Yang Baru Ini Kan Warna Hijau Jadi Untuk Warna Gradasi Yang Ini Kita Buat Saja Menggunakan Warna Biru Yang Ini Juga Sama Kita Airdropper Menggunakan Warna Biru Kembali Tapi Untuk Bagian Yang Bawahnya Yang Ini Kita Set Di Warna Hitam Kita Tambahkan Warna Hitam Seperti Ini Oke Kalau Sudah Teman Teman Bagian Yang Pita Di Sebelah Kiri Kita Naikkan Ke Atas Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Terlihat Dan Yang Gradasi Ini Kita Perbaiki Ini Kita Tambah Untuk Warna Hitam Jadi Teman Teman Bisa Disuaikan Saja Oke Kurang Lebih Seperti Ini Cara Mengatur Gradasi Terima Ting Ting Buang Untuk Bagian Dari Luarnya Caranya Teman Teman Bisa Menggunakan Seperti Yang Tadi Bisa Menggunakan Garis Seperti Ini Selanjutnya Kita Pilih Untuk Bagian Tengahnya Dan Disini Ada Line Kita Pilih Disini Banyak Jadi Si Bentuk Garis Itu Harus Pas Di Luar Dari Bidang Yang Tadi Kita Pilih Path Sebelumnya Kita Duplikat Dulu Supaya Lebih Mudah Nanti Kita Pilih Warna Hitam Lalu Kita Pilih Lagi Disini Ada Legend Life Jadi Di Upbeat Keduanya Oke Kita Pilih Path Di Vision Ini Juga Sama Kita Pilih Path Lalu Ada Division Untuk Dipotong Saja Kita Buang Keduanya Kita Sudah Punya Satu Buah Desain Disini Oke Sekarang Kita Tinggal Masukkan Untuk Sosial Medianya Ini Barangkali Nanti Di Lain Waktu Kita Akan Buat Tutorial Membuat Sosial Media Baik Itu Dengan Cara Di Tracing Atau Dengan Apapun Caranya Teman Teman Nanti Kita Akan Bahas Kebetulan Disini Kita Fokuskan Saja Dulu Untuk Membuat Layout Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Sebuah Tulisan Disini Admin Disini Admin Sudah Siapkan Untuk Tulisannya Di Catatan Kecil Saja Dalam Bentuk Notepad Kita Klik Nanti Teman Untuk Pembuatannya Bisa Dilakukan Secara Manual Tapi Disini Supaya Lebih Cepat Juga Jadi Admin Digunakannya Langsung Dikupas Saja Oke Kita Habus Dulu Kalau Sudah Sekarang Kita Tuliskan Yang Tadi Namanya Ya Seperti Ini Kita Kasih Warna Putih Lalu Kita Drag Tinggal Dirapikan Saja Teman Teman Disini Merapikannya Bisa Menggunakan Enter Atau Kita Juga Bisa Diubah Untuk Tulisannya Menjadi Perbaris Caranya Bisa Menggunakan Control Key Jadi Control Key Menjadi Perbaris Atau Dirubah Menjadi Pad Supaya Lebih Mudah Oke Seperti Ini Kurang Lebih Iya Kita Drag Dulu Untuk Bagian Bagian Tulisannya Kita Pindahkan Ke Bawah Yang Ini Ke Twitter Yang Ini Ke Channel Dan Yang Ini Ke Facebook Oke Kalau Sudah Teman Teman Kita Ratakan Dulu Kalau Sudah Rata Sekarang Di Block Per Social Medianya Kita Block Dulu Nanti Kita Dirapihkan Caranya Yang Ini Bisa Digeser Dulu Salah Satu Dan Kita Block Kembali Kita Gunakan Allegiant Disini Ya Align Atau Allegiant Tulisnya Kita Perkecil Oke Kalau Sudah Tinggal Tulisannya Untuk Content Creator Kita Ganti Menjadi Preserip Ya Saya Menggunakan Preserip Dengan Format Ball Dan Kita Perbesar Misalkan 14 Untuk Content Creator Kita Gunakan Sans Serip Ball Jadi Seperti Itu Kita Turunkan Menjadi 9 Misalkan Kalau Sudah Teman Teman Disini Masih Ada Spasi Caranya Ini bisa Diblok Dulu Dan Kita Bisa Lihat Disini Settingannya Untuk Settingan Spasi Antara Tulisan Kita Bisa Diatur Kalau Sudah Kita Control A Kita Beli Kita Beri Maksud Saya Untuk Style Di Rata Tengah Dan Di bawah Kita Buat Lagi Yang ini Kita Duplikat Dulu Kita Buat Di bawah Dengan Kemiringan Yang Sama Menggunakan Ini Caranya Kita Pilih Dulu Yang Ini Kita Duplikat Jadi Otomatis Ada Di Atas Yang Ini Kita Naikkan Ke Atas Dengan Menggunakan Control Home Setelah Itu Pilih Keduanya Dan Pilih Intersection Jadi Intersection Itu Fungsinya Untuk Membuat Objek Yang Bersangkutan Objek Yang Ketiga Kita Pilih Lagi Untuk Fill Kita Pilih Radasi Silahkan Boleh Dipilih Salah Satu Sekarang Kita Akan Membuat Sebuah Fill Putih Caranya Ini Di Duplikat Dulu Jadi Kita Punya Dua Setelah Itu Kita Gabungkan Menggunakan Pot Pot Bergabung Tapi Yang Sudah Duklikat Tadi Kita Beri Warna Putih Geser Ke Bawah Dan Turunkan Dengan Control Backdown Oke Ini Satu Sudah Beres Tinggal Yang Ini Kita Duklikat Dulu Beri Warna Putih Seperti Yang Tadi Oke Warna Putih Lalu Kita Control Backdown Dan Kita Tarik Di Bagian Sudut Sebelah Kiri Oke Ini Sudah Ada Sekarang Tinggal Kita Memasukkan Untuk Frame Fotonya Kita Gunakan Lingkaran Saja Ya Seperti Ini Lingkaran Terus Kita Pilih Warnanya Yaitu Warna Gradasi Yang Tadi Kita Bisa Ganti Menjadi Radial Atau Menjadi Linear Juga Bisa Setelah Itu Teman Teman Kita Duplikat Dulu Caranya Di Control D Saja Kita Perbesar Untuk Fill Kita Hilangkan Untuk Strokenya Kita Pilih Solid Atau Pilih Gradasi Juga Boleh Dan Pilih Yang Tadi Berarti Yang Ini Kita Kurangi Strokenya Tadi Kira Kira Seperti Ini Iya Untuk Fotonya Kecil Saja Di Dirasa Kurang Terus Kita Turunkan Kebawah Sedikit Perbesar Lagi Iya Tinggal Dimasukkan Untuk Fotonya Disini Admin Menggunakan Foto Dari Avatar Factor Jadi Yang Sudah Jadi Sudah Disetting Sebelumnya Nanti Di Lain Kali Kita Akan Bahas Cara Membuat Avatar Tracing Menggunakan Gambar Gambar Yang Sudah Tersedia Tentunya Harus Gambar Yang Gratis Benar Benar Diperbolehkan Sekarang Supaya Gambar Ini Masuk Atau Foto Nanti Foto Anda Masuk Teman Teman Ini Bisa Di Duplikat Dulu Seperti Ini Kalau Sudah Di Duplikat Nanti Silahkan Masukkan Fotonya Kita Hilangkan Dulu Untuk Pilnya Ya Belum Kelihatan Kita Pilih Outline Warna Merah Supaya Kelihatan Seperti Ini Kalau Sudah Pilih Keduanya Klik Kanan Lalu Set Clip Oke Tinggal Pilih Lagi Contra Tekan C Tekan B Maksudnya Tekan B Kita Perkecil Oke Iya Kira-kira Seperti Ini Ya Ini Sudah Jadi Untuk Bagian Nama Dan Selanjutnya Kita Akan Membuat Bagian Belakangnya Bagian Belakangnya Disini Kita Gunakan Bagian Bawah Ya Disini Duplikat Dulu Oke Ini Hampir Sama Seperti Yang Tadi Tinggal Di Duplikat Saja Kita Perbesar Dulu Teman Teman Ini Untuk Kemiringan Yang Tadi Ya Ini Caranya Hampir Sama Membuat Bentuk Yang Tadi Kita Pilih Dulu Stroke Out Level Kita Hilangkan Stroke Kita Perkecil Saja Oke Kira-kira Segini Ini Juga Sama Kita Duplikat Dulu Kita Naikkan Ke Atas Kebetulan Disini Untuk Kemiringannya Harus Sama Supaya Lebih Simetris Juga Kita Pilih Dulu Oke Kalau Sudah Sekarang Teman Teman Bisa Dipilih Yang Ini Yang Warna Hitam Kita Duplikat Dulu Jadi Ada Di Atas Dan Yang Hitam Segitiga Kita Ganti Dulu Menjadi Warna Merah Kita Akan Membuat Bagian Yang Ini Jadi Yang Merah Dengan Yang Tadi Duplikat Seperti Ini Kita Pilih Part Lalu Kita Pilih Intersection Yang Kita Sudah Punya Tinggal Dibuat Saja Untuk Fill Kita Gunakan Gradasi Oke Satu Kita Sudah Punya Kalau Yang Ini Teman Teman Karena Memang Di Bagian Yang Di Luar Yang Akan Kita Ambil Yang Juga Hampir Sama Sebenarnya Kita Pilih Dulu Control D Duplikat Dulu Yang Ini Kita Naikkan Ke Atas Dan Kita Ambil Bagian Di Atas Caranya Teman Teman Yang Segitiga Merah Ini Kita Potong Dulu Kita Pisahkan Dulu Ini Seperti Ini Cara Yang Biasa Digunakan Oleh Admin Supaya Simetris Sama Kemiring Sama Pilih Keduanya Lalu Pilih Division Yang Ini Bisa Kita Buang Dan Yang Bagian Atas Kita Sudah Punya Bisa Menggunakan Gradasi Oke Jadi Kemiringannya Sudah Sama Sekarang Bagian Belakangnya Teman Teman Ini Menggunakan Gedung Caranya Kita Masukkan Dulu Bagian Gedung Ya Seperti Ini Kita Tarik Oke Sebenarnya Bisa Di Import Tapi Lumayan Agak Ribet Juga Kita Masukkan Dulu Untuk Logo Maaf Maksud Saya Untuk Barcode Dan Logonya Oke Sudah Kalau Sudah Dimasukkan Ya Seperti Ini Seperti Yang Tadi Sudah Punya Dan Sekarang Kita Masukkan Untuk Gedung Caranya Teman Teman Ini Kita Turunkan Dulu Iya Kita Pastikan Oh Sorry Kita Pastikan Bahwa Disini Semuanya Sudah Terisi Bisa Tekan C Setelah Itu Yang Ini Kita Duplikat Dulu Yang Warna Hitam Oke Dan Yang Ini Kita Set Clip Set Clip Kita Turunkan Ke Bawah Oke Kita Sudah Punya Tapi Disini Masih Kita Beri Dulu Warna Abu Ya Maksud Saya Dibeli Dibeli Opposite Opposite Oke Kita Pilih C Seperti Itu Kita Turunkan Dan Kita Masukkan Untuk Logonya Disini Kebetulan Logonya Belajar Nesia Channel Oke Kita Ambil Saja Dari Notepad Yang Tadi Belajar Nesia Channel Oke Tinggal Pakai www. Belajarnesia.com Ini Ada Juga Untuk Websitenya Kebetulan Kami Juga Sedang Membangun Website Untuk Membuatan Artikel Namanya Belajarnesia Channel Kita Beri Ball Untuk Tulisannya Oke Kalau Sudah Kita Buat Rata Disini Tekan C Supaya Ada Di Rata Tengah Oke Kita Rapihkan Dulu Tidak Terlalu Kecil Atau Terlalu Besar Untuk Bagian Atas Teman Teman Kita Pilih Disini Duplikat Dulu Kita Pilih Warna Putih Turunkan Ke Bawah Dan Kita Tarik Seperti Ini Oke Yang Bawah Juga Sama Duplikat Dulu Kecil Warna Putih Kita Turunkan Kebawah Pek Down Lalu Kita Tarik Seperti Ini Dan Untuk Barcode Teman Teman Bisa Diset Clip Saja Seperti Yang Tadi Kita Masukkan Dulu Seperti Ini Diberikan Kotak Pilih Keduanya Lalu Klik Kanan Dan Set Clip Ya Tinggal Kita Turunkan Saja Di Bawah Oke Tinggal Kita View Ya Seperti Ini Tinggal Dikasih Notif Nanti Disini Bahwa Kartu Ini Berlaku Selama Menjadi Karyawan Atau Menjadi Anggota Seperti Bisa Biasanya Ada Notif Seperti Yang Dicontohkan Di Dalam Thumbnail Video Ini Oke Itu Dulu Saya Rasa Hal Yang Mudah Tidak Usah Dicontohkan Terima Kasih Bagi Yang Mau Silahkan Komentar Mudah Mudah Beran Salam Belajar Nasi Cepat